Wajah Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya teman-teman Balik lagi bersama gue Ekan Wahyun CekSky Oke guys Jadi di video kali ini Teman-teman gue full senyum banget Karena gue barusan mendapatkan Si Delic kartu foil standar Teman-teman standar foil Yang dimana perbedaannya Kalau kartu standar itu memiliki Statistik yang lebih tinggi Daripada pemain standar biasanya Teman-teman Dan gue gak sengaja dapet si Delic ini Mendapatkan kartu foilnya Teman-teman Oke di video kali ini Kita bakalan upgrade Kartu foil card Si Delic ini teman-teman Tapi sebelum lanjut ke videonya Buat teman-teman semuanya Yang belum subscribe di channel ini Jangan lupa untuk di klik tombol subscribe Karena untuk mengklik tombol subscribe Tidak ada ruginya Dan buat kalian semua Yang lagi cari akun PES Mobile Tentunya aman dan terpercaya Kalian bisa kunjungi ke Instagram At Gaming PES Mobile Teman-teman Oke untuk hari ini Teman-teman gue senang banget Karena gue barusan mendapatkan Kartu standar foil Dan disini itu ada penjelasannya dari Konami Untuk pemain standar Ada kemungkinan Kamu merekrut pemain Dengan kecakapan Gaya main tim Yang lebih tinggi Dibandingkan biasanya Oke Untuk si Delic Kita bakalan langsung Lihat statistiknya Untuk statistiknya sih Biasa aja Sama-sama Kayak pemain standar Biasanya Yang beda itu Hanya kecakapan Gaya main tim Teman-teman Oke ini dia Si Delic Kartu standar foil Oke Gue mendapatkan si Delic By the way Disini belum Gue upgrade Sama sekali Mungkin Kita bakalan upgrade juga Oke Disini itu Gak ada Kayak Gak ada perbedaan Sama sekali Yang Menjadi perbedaan Kartu foil itu Dia ada Tanda bintik-bintiknya Di belakang Background si Delic Ini teman-teman Oke Ini dia Jaya bermainnya Adalah Box to box Guys Untuk seorang Central back Kartu standar foil Si Delic Itu box to box Dan untuk Gaya main timnya adalah Serangan balik cepatnya 99 Jadi gue beruntung banget Gak perlu naikin lagi Kecakapan gaya main tim Karena Sudah 99 Jadi kita Hanya perlu Naikin Statistiknya Si Delic Aja Oke Untuk perbedaan Disini teman-teman Gue punya Matia Delic Yang versi standar Bukan standar foil Teman-teman Yang dimana Gaya bermainnya itu adalah Pembangun serangan Sedangkan serangan balik cepatnya itu Hanya 76 Dan ini tuh versi Standarnya aja Teman-teman Beda Bukan kartu foilnya Jadi Jadi untuk gaya bermain Itu Pembangun serangan Teman-teman Ya Sedangkan yang kartu foil Gue mendapatkannya Dengan tipikal main Box to box Ya kan Box to box Mungkin next video Kita bakalan langsung coba Untuk mainkan Si Delic ini Teman-teman Si Delic Yang kartu foil card Oke Cara mendapatkan kartu foil card Teman-teman Sama seperti biasa Kalau Kalian hanya perlu Gaca-gaca pemain aja Teman-teman Gaca di kontrak Ya kan Gak gaca sih Sebenernya pilih pemain aja Terus misalkan Kalian mau beli siapa Terus juga lagi hoki Ini ya kan Lagi hoki Terus Mendapatkan kartu foil Card teman-teman Ya Itu beruntung banget sih Tapi Kayak Misalkan Kalau untuk seorang Central bag Dengan tipikal gaya main box To box Teman-teman Itu gimana Ya Mungkin next video Kita bakalan coba Review Mainkan si Delic ini Oke Kita bakalan langsung Upgrade Si Delic Sesuai dengan Statistik maksimal Si Delic Teman-teman Karena udah kecakapan gaya main Timnya itu Udah GG Gaming Udah 99 Gak perlu lagi Kita up Statistik Eh Kecakapan gaya mainnya Gak perlu kita up Teman-teman Oke Disini Untuk pertahannya Itu 13 Gue ikutin Upgrade pemainnya itu Melalui aplikasi F-Hoop Teman-teman Oke Disininya Itu Kalau gak salah Oke Kita masuk dulu Areal strengthnya 8 Teman-teman 8 8 Oke Udah 8 Terus juga Lower body strength Itu 4 Terus juga Ada deksi terinya 4 Teman-teman Oke Untuk rating keseluruhannya Max ratingnya Karena ini kartu standar Itu 95 Kesadaran menyerangnya itu Naik menjadi 62 Teman-teman Sundulannya disini 86 Kesadaran bertahan 92 Menekal 91 Agresinya 90 Keterlibatan bertahannya 90 Ya guys Ya Untuk kecepatan disini 71 Si Delic Teman-teman Kekuatan tendangannya 74 Melompatnya 87 Kontak fisiknya 90 Ini GG Gaming Ya gue jadi Gak berkurang sama sekali Untuk menaikkan Kecakapan gaya main tim Si Delic ini Jadi kita full senyum aja Teman-teman Mendapatkan Kartu foil Si Delic Guys Oh ya Jadi langsung aja Disini kita upgrade Si Delic Yang baru Kita dapatkan Teman-teman Oke Delic Kartu Foil Car Dengan tinggi badan 188 Dan umurnya ini muda ya 22 tahun Udah max level Banget ya Kalau kalian Nanti gue zoom deh Untuk foto-fotonya Disini Itu kayak ada Bintik-bintik Teman-teman Ada bintik-bintik Oh salah cu Ini gak ada Bintik-bintik Karena ini Adalah Yang kartu Standarnya Kita lihat Kartu foil Gue Yang ini Kartu foil Nah Ada bintik-bintik Mungkin Kalian bisa lihat Disini Perbedaannya Kartunya Itu ada Bintik-bintik Di belakang Background Ya Oke Dan Yang jadi perbedaan Adalah Gaya bermainnya Box to box Dan gaya main Timnya itu Menjadi Serah balik Cepatnya Menjadi 99 Teman-teman Seperti itu ya Kartu Foil Card E-Football 2022 Mobile Teman-teman Untuk statistik Ya disini Kalian udah bisa Lihat Yaudah Next Gue bakalan Coba Si The League Ini Mainkan Di Liga Divisi E-Football 2022 Mobile Teman-teman Semoga aja Enak ya kan Kapan lagi Gitu Mainin Central back Dengan tipikal Gaya main Timnya Box to box Kan gak pernah Selama ini Gak pernah ya Selama PES 2021 Itu gak pernah Mungkin sekarang Saatnya Kita bakalan Review Match Nanti ya Setelah konten Nanti Next konten Gue bakalan Membuatkan Si The League Mainkan Di Liga Divisi Football 2022 Mobile Oke lah Terima kasih Buat kalian Semuanya Yang udah Nonton Video Sampai habis Dan See you Next time Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.